Oke teman-teman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam video ini saya akan memandu teman-teman Untuk membuat sebuah desain gambar Agar bisa masuk ke dalam frame Dan terlihat menarik Nah dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat gambar misalkan seperti ini Saya akan carikan contohnya Nah misalkan seperti ini Oke Jadi disini ada gambar orang Kemudian ada backgroundnya Cuman dia kepalanya bagian atas masih terlihat gitu ya Gak kepotong Bagaimana cara bikinnya Disini anggap saja saya bikin canvas dulu ya Saya misalkan pakai ukuran Disini saya pakai ukuran untuk Ini deh Instagram post ya Kemudian saya pilih blank Oke kemudian disini saya akan tambahkan elemen dulu Elemennya saya pilih untuk frame Misalkan saya pakai frame Misalkan frame ini ya Oke saya pakai frame ini Kemudian disini Ini saya akan menambahkan elemen baru Yang dimana elemen ini adalah elemen foto Yang tentu saja ada orangnya gitu ya sebagai testing Misalkan saya ambil orang ini Oke Kemudian disini saya tinggal duplicate dulu Oke Gini Nah terus foto pertama Saya masukkan ke dalam frame Oke Nah udah Sekarang Foto ini Akan saya ketuk dua kali Untuk mengatur Misalkan ini saya gedein Terus Kepalanya gak saya munculin begini Jadi dia di luar Frame nya Oke Terus disini Frame ini akan saya bawa ke tengah Oke Terus foto ini Gitu ya Oke Jadi sebelum kita mengedit foto yang satunya Disini adalah kita lock dulu Si elemen frame tadi Kita lock dulu Kenapa kok di lock Karena kalau ini gak di lock Dia akan tertindih seperti ini Ya teman-teman lihat ya Oke Biar gak tertindih kita harus lock dia Ya Oke Kita lock dulu Nah kalau sudah disini teman-teman lihat Ketika foto ini saya masukkan disini Tidak ada efek apa-apa ya Ya karena udah di lock Sekarang Kita akan edit foto yang di luar frame Kita remove background Kita klik efek Background remover Bagi teman-teman yang mungkin ya Tidak memakaikan Vapro Bisa masuk ke website namanya Remove.bg Gitu ya Di website ini teman-teman bisa Remove background seperti ini Oke Nah sekarang Kita akan Sesuaikan dulu Jadi ini akan saya crop Oke Kemudian ini juga akan saya crop gini Ya Kemudian ini akan saya taruh sini Dan coba saya Besarin Oke Untuk saya paskan ukurannya Ya Sip Hmm Oke Nah ini dia Sip Sekarang Kita Klik done Dan kemudian kita atur Transparasinya Untuk mengatur Dan juga Menyesuaikan Adjustmentnya Apakah dia sudah tepat Kita kan gak tahu Kita cek aja dulu Transparasinya Kita kurangin Nah ini gak pas tuh Nah teman-teman lihat kan Gak pas ya Jadi kita kebawain Dia sepertinya terlalu kecil Gitu ya Nah ini Kita Ukur segini Terus dia terlalu besar Bukan kecil Dia terlalu besar Oke Kita sesuaikan Nah ini dia Kemudian disini Kita sesuaikan Saja Letaknya Gitu ya Letaknya kita Tambahkan disini Nah Oke Coba kita Samakan tingginya dulu Terus kita Crop Disini Kita crop Disini Ya Jadi kita Sesuaikan Ukurannya Nah ini Kalau teman-teman lihat Ukurannya biar Sama dulu Oke Jadi kita Samakan ukurannya Biar Plak Gitu ya Nah disini Kita tinggal Menaruh Gambarnya Simba ini Gitu ya Disini Kita kecilin lagi Oh sorry Disini kita Klik undo Oke Nah disini Agak sulit ya Memang Kalau di mobile Kita gedein lagi Kita kecilin Nah ini Barusan udah pas Dikit banget Selisihnya Oke Dikit banget ya Selisihnya Jadi kita Sesuaikan Seginilah ya Oke Oke Oh sorry Oke Ini udah Sesuai Dan Harusnya ini Udah Oke lah ya Kita kecilin dikit Giginya Gak pas Nah Disini Udah kelihatan Agak sama ya Udah mulai presisi Kita 100% Transparasinya Teman-teman lihat Kalau seperti ini Udah sesuai Coba kita Crop sekarang Nah Jadi kita sesuaikan Aja gini Oke Ini belum sesuai Dia kurang Kesini dikit Nah ini kan Kalau lihat Teman-teman ya Dia kepotong tuh Oke Dia kepotong Coba kita Najis Dikit Nah ini kita Sesuaikan Nah Oke Ternyata masih Agak gedean Dikit Nah Disini kita Sesuaikan lagi Oke Kita sesuaikan lagi Untuk ukurannya Nah Disini Biar sesuai Kita kembalikan lagi ya Ukurannya Sesuai dengan Ternyata belum Belum Ini ya Belum Pas Oke Ada fitur Namanya Najis Di mobile Itu Jujurnya adalah Untuk menyesuaikan Arah Position Nah ini tinggal Menyesuaikan Arah Posisinya Disini Jadi Kita tinggal Pilih Seperti ini Nah Ini dia Nah Mulai kelihatan nih Oke Dikit lagi Nah Oke Terus Disini Oke Dia mulai Tepat Oke Nah Ini udah Sesuaikan ya Kemudian kita Atur Transparasinya 100% Dan kita potong Selesai deh Ya Jadi kayak gini Oke Jadi itu Begitulah Cara Mengatur Membuat foto Yang Ibaratnya Disini ada Kalau teman-teman Lihat Kepalanya Itu ya Itu keluar dari frame Cuman Badanya Di dalam frame Oke Kurang lebih Seperti itu Cara editing Di mobilenya Terima kasih Dari saya Itu saja dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh